Pak Kali pengalaman, maaf saya pulak balik Indonesia-Inggris, waktu saya mengajar fonologi, semester berikutnya mahasiswa itu ikut kelas saya, mata kuliah morfologi. Kemudian dia bilang pada saya, Pak Effendi, apa boleh catatan-catatan fonologi dari semester yang lalu, saya kirimkan kepada kawan saya di Makassar, karena dia belajar fonologi di sana, kebingungan. Saya mengatakan, oke, go ahead, just tell your friend, tell your friend that those are lecture notes from my fonologi class. Pertanyaannya, kenapa tidak semua dosen bisa mengajar mata kuliah linguistics dengan baik? The reason is that because not all of instructors assigned to teach linguistics, graduates from linguistics department. Jadi tidak semua dosen yang mengajar mata kuliah linguistics itu adalah lulusan linguistics. Jadi sangat wajar, so this is very natural, very common, that some of the instructors are not proficient enough or not professional enough to teach linguistics courses. maka sangat wajar ketika amasiswa bertanya, natural, when they ask, so what is the point of learning phonology? What is the point of learning morphology? What is the point of learning syntax? And they further argue that, well, if I'm actually without taking these courses, we can speak and write English very well, and also later we can teach English very well. In fact, many good English teachers know nothing about linguistics or know very little about linguistics. Maka pertanyaan berikutnya adalah, do you think that learning linguistics courses is a waste of time and energy? Maka webinar ini mencoba memberikan jawaban that, well, actually when you know something about linguistics, or you know a lot about linguistics, maka anda akan bisa memanfaatkan pengetahuan linguistics itu dalam pengajaran bahasa. You can make the best use, you can take the best advantage of your linguistic knowledge in teaching English as a foreign language in Indonesian context. All right, now moving to B. Maaf saya, minum sebentar. The question is, the first question is, what is linguistics? Saya gunakan definisi yang amat sederhana, linguistics is the scientific study of language. More specifically, it is the study of the internal structures of language, and also its communicative functions. And then the question, what is ELT? When we talk about ELT, we are referring to the business of teaching English in non-English-speaking countries, or teaching English to non-native speakers, like what we do here in Indonesian context, or in Indonesia, can be in Indonesia, can be in Saudi Arabia, can be in China, can be in Japan. Probably the comparison is BIPA, Bahasa Indonesia, untuk penutur asing, the teaching of Bahasa Indonesia for non-native speakers. Jadi, kalau Anda lihat dosen atau guru Bahasa Indonesia, mengajar Bahasa Indonesia di SMP atau SMA, atau perguruan tinggi, atau jurusan Bahasa Indonesia, tentu berbeda dengan dosen atau guru yang mengajar Bahasa Indonesia untuk orang asing. So, I believe that some of you have the experience of teaching Indonesian to speakers of English, speakers of Japanese, speakers of Korean, et cetera. Kemudian yang ketiga, ini adalah how linguistics relate to ELT. As you can see from this figure, dari diagram ini, maka penjelasannya adalah linguistics may contribute to ELT in dealing with teaching and learning problems, particular problems in learning, which hinder the communicative function. Thus, the learning problems can be at the structural level, it can be also at the functional level. And then when students have problems in structure and in function, there will be also problem in communication. Kemudian, bagaimana ELT bisa memberi kontribusi kepada linguistics? Jawabannya adalah bahasa yang berupa ujaran-ujaran atau tulisan-tulisan, meaning it can be utterances, it can be essays or writings produced by EFL learners, maka itu disebut sebagai interlanguage. Bahasa Indonesia-nya agak jarang digunakan interlanguage. Ya, Uta. Interlanguage is term bahasantara. Jadi inter is antara, language is bahasa, interlanguage is bahasantara. Ini adalah bahasa yang memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh bahasa pertama. For instance, for all of us here in Indonesia, English is about foreign language. And then when you teach English, and then you will start seeing that, okay, well, your students have English which is different from the English language produced by native speakers. Di situ, kekhasan dari bahasa. Nah, ini supaya kita tidak terlalu tegang, saya memberi selingan humor lagi. Jadi, saya pernah bertanya kepada mahasiswa, what would happen if there were no language? Jawabannya adalah, well, there would be no schooling, no education, no culture, no civilization, no government. Jawabannya adalah, well, that is correct. If there were no language, there would be no linguistics. If there were no linguistics, I would be jobless. Maka language must be there to keep me employed. Jadi, bahasa harus tetap ada supaya saya punya pekerjaan. All right. Now, let's take a look at the following diagram, how linguistics relate to ELT. Since linguistics is a theoretical science, and ELT is a teaching profession, when we try to relate them to each other, we need the help of two branches of science. So, we need applied linguistics on one hand, and we need second language acquisition on the other. When we talk about what is applied linguistics, applied linguistics is a problem-driven discipline. Apa yang dimaksud dengan a problem-driven discipline? Ini adalah bidang ilmu yang bertolak dari masalah-masalah masalah-masalahnya berupa apa? Dalam masalah-masalah berupa, terutama kesulitan mahasiswa, kesulitan siswa dalam pelajar bahasa Inggris. Because it is a problem-driven discipline that relates linguistics to ELT, especially how to find out solutions for learning problems in a systematic way. And then, what is second language acquisition? It is a discipline that aims to find out what is going on in the L2 learner's mind while they are in the process of learning, acquiring a foreign language. Jadi, saya ulangi, saya jelaskan dengan bahasa Indonesia. Jadi, applied linguistics itu menghubungkan antara linguistics dan ELT. Kenapa? Karena banyak sekali prinsip-prinsip linguistics yang tidak ada gunanya untuk ELT. Jadi, applied linguistics secara hati-hati memilih mana yang cocok dipakai, mana yang tidak cocok dibuang. kadang-kadang kurang cocok ya disimpan dulu. Jadi, gunanya applied linguistics adalah mengetahui prinsip-prinsip linguistics, metode-metode linguistics, teknik-teknik linguistics yang berguna untuk ELT. Karena tidak semuanya berguna. And then, when we are talking about second language acquisition, itu bahasa Indonesia adalah pemerolehan bahasa kedua, we concentrate more on the learning process or on the process acquisition. Jadi, what is going on in the mind of the learners while acquiring the foreign language. Ya, supaya tidak tegang saya selingi lagi. ada mahasiswa bertanya, Pak Effendi, when I gave a private course, why do you recommend me to use the old books English for you? Ini buku yang sangat tua sekali, published by Radio Australia. Ya, jawab saya, well, you tell your classes, English for you, money for me. Kita teruskan ke part C. Why is it necessary for prospective EFL teachers to know linguistics? Nah, jawabannya adalah the answer to the question, we need to take a close look at EFL learners' language or their interlanguage, especially the language forms which cause problems problems in our communicative function. Jadi, this figure suggests that interlanguage starts out with L1 and move toward the target language or the TL. Jadi, dalam konteks Indonesia, kita belajar bahasa Inggris di Indonesia seperti saya sendiri, ya, waktu belajar bahasa Inggris, ya, ketika mulai di SLTP, SLTA, itupun dengan cara yang kurang efektif, so, I will be assumed that Indonesian learners who have mastered bahasa Indonesia start learning English as an adolescent or as an adult sebagai remaja atau dewasa and then they start learning English. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, mahasiswa, dan kawan-kawan semuanya, karena kita belajar bahasa Inggris itu sudah mulai, bukan mulai kecil, mulai dewasa, maka kalau kita ngomong bahasa Inggris, ya, tentu saja ada aksennya. Same thing. When I speak bahasa Indonesia, my first language is, my real first language is Japanese. When I speak bahasa Indonesia, I carry over some features of Japanese into bahasa Indonesia. When I speak English, I carry over some features of bahasa Jawa and bahasa Indonesia into my English. Jadi, itu yang disebut sebagai foreign accent. Nah, ini saya asumsikan when we talk about interlanguage, starting with L1 and then ending somewhere near the target language, maka saya berikan, okay, T, Q, R, S, T, ini saya berikan contoh-contoh, examples of learning problems. T is the problem that is very elementary and then Q is somewhat intermediate and then R is probably intermediate and then S is near advanced and then T is an example of advanced problem. Anda lihat contohnya, the first one is what sir can teach today. Ini sebenarnya terjemahan letterlet, jadi gramarnya, gramar bahasa Indonesia, kata-katanya, kata-kata bahasa Inggris, artinya, apa menjadi what Bapak sir dapat can mengajar teach today hari ini. Apa Bapak bisa mengajar hari ini what sir can teach today. Of course, the correct person is can you teach us today, sir? Oh, I wonder if you will come over to teach us today, sir. Jadi, begitu. contoh ini betul-betul terjadi while I was attending a seminar, sitting next to a teacher from Blitar, and then his student sent this message. And then the second ini sudah agak lebih apa itu, meningkat kemampuannya. Sunday yesterday, I went to the animal garden. Maksudnya, Sunday yesterday, minggu kemarin, I went to the animal garden. Saya pergi ke kebun binatang. Of course, the correct version is last Sunday, I went to the zoo. The next example of error sudah agak meningkat. I had breakfast with chicken. Kalau di bahasa Indonesia kan, ya, saya makan babi bersama ayam. Meaning, you and chicken had breakfast together. Yang dimaksud oleh penuturnya, tentu, I had rice and chicken for breakfast. Kemudian, di sini, this is an example of somebody in Australia. Maksudnya, tolong rambut saya dipotong sedikit saja, tapi dia mengajakan, please cut short. Nah, hasilnya, dipotong jadi sangat pendek. Padahal maksudnya adalah, tolong dipotong sedikit saja. in English, you say, please give a little cut. And then the last one, this is my own example, when I was in the second semester of my S1 program, saya mengatakan, saya melempar ular itu dengan batu. And then I wrote down, I threw the snake with a stone. And itu secara grammar benar, tetapi secara logika atau semantik, itu tidak masuk akal. karena kalau saya mengatakan, I threw the snake with a stone, maknanya adalah, I saw a stone and I saw a snake. I pick up the stone and then I pick up the snake, I coil the snake on the stone and I threw them out together. Padahal maksudnya bukan begitu. Maksudnya saya melempar ular itu dengan batu. Maka in English, the correct one is, I threw a stone at the snake. maka di sini I give you to know that the error at the point P is very elementary. It sounds very translationist. Translationist itu adalah istilah yang digunakan di ELT dan juga digunakan dalam pengajaran penerjemahan atau terjemahan. Maka translationist adalah bahasa yang sangat terdengar seperti penerjemahan. The last error I threw the snake with a stone itu kesalahannya tidak terlalu parah. Karena in English you can say for example I cut the bread with a knife. I open the door with this key. Sehingga when you say I threw the snake with a stone that does not sound very bad. even though the correct version is I threw a stone at the snake. Nah ini contohnya yang terjemahan jadi NKRK apa itu benderanya berapa bu? Ya 30 ribu mas gak bisa kurang bu ya NKRK NKRI harga mati. Nah ini kemudian anda lihat terjemahan yang lucu NKRI harga mati menjadi NKRI price die. Ini saya kira orang yang tahu bahasa Inggris melihat ini pasti ketawa. Maaf saya minum lagi. The next is terjemahan yang agak lumayan NKRI the death price atau barangkali NKRI the death price ini sudah agak lumayan tetapi in the Jakarta post dikatakan NKRI harga mati di sini anda lihat maaf di sini anda lihat NKRI harga mati in the unitary state of the Republic of Indonesia is undisputed so this is the right translation jadi anda melihat paralelism kesejajaran antara orang menerjemahkan dan orang belajar bahasa asing there is paralelism in progress between doing translation and learning a foreign language at the very beginning the learners or the translators might think in the first language or in L1 and then produce words in words of L2 but then eventually later on seperti kita semua hari ini I believe all of us today we speak when we speak English when we write English we sing in English saya kira idealnya begitu nah contoh lain yang saya kira sudah sering Anda lihat di medsos ini seperti wedding download kemudian diterjemahkan menjadi mundur mantu diterjemahkan menjadi wedding download tentu saja kalau Anda mengatakan Pak Suhardi mundur mantu you cannot say Pak Suhardi is doing a wedding download that is not English you will say Pak Suhardi is giving a party celebrating his daughter's marriage Anda akan melihat di sini kenapa terjemahannya kok begitu panjang because there is no lexical equivalent in English there is no such cultural item saya diberi contoh oleh kawan saya tadi yang sebutkan Pak Tom Hunter di Kanada ketika dia mengatakan Pak Effendi Pak Effendi kan orang jagwa ya Pak Tom Pak Effendi pernah mendengar kata pangling oh ya pernah ya sering pakai oh aku kok pangling ya aku kok pangling ya so apa aku 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 pangling and then he gives nice translation what is pangling in English pangling in English is the first time I saw you I did not recognize you but later I did nah itu satu kata pangling itu terjemahannya dua kalimat pangling the first time I saw you I did not recognize you but later I did nah itu adalah contoh contoh yang biasanya dibahas di dalam anthropological linguistics atau isno linguistics ok let's move ahead for example when you say they are celebrating halloween ya mereka merayakan halloween anda tidak bisa menerjemahkan menjadi mereka pesta pocong-pocongan dan tuyul-tuyulan jadi pocong dan tuyul tidak dikenal orang Amerika orang apa itu barat jadi anda tidak bisa menerjemahkan menjadi mereka pesta pocong-pocongan atau tuyul-tuyulan all right now back to linguistics when we talk about linguistics we study the language especially the internal structures and functions when we talk about internal structures we refer to phonetics and phonology morphology syntax and semantics nah ini saya beri contoh contoh I provide you examples of errors in phonology morphology and syntax ini pengalaman saya sendiri waktu saya tinggal di asrama di halimanua di Hawaii I gave a call to the front I asked the question do you have a number for taxi kemudian dia mengatakan you mean taxi jadi saya mengatakan do you have a phone number for taxi you mean taxi oh yes taxi and then I then I realized that well actually it's not easy for Indonesian speakers and then say taxi and mad and bad bag etc and then the following week I met my advisor professor William O'Gready saya mengajakkan yes I have read the textbook and then he responded what I mean the textbook karena terlalu banyak latihan ketika mengatakan textbook menjadi textbook maka menjadi buku pajak bukan buku text and then oh I mean textbook this is an example of overlearning terlalu banyak belajar kemudian bisa mengakibatkan kesalahan juga pertanyaannya kenapa orang Indonesia susah mengucapkan kata seperti text because in bahasa Indonesia there is no such a vowel the closest vowel is Maka silahkan Anda yang mengajar apa itu mata kuliah speaking diperhatikan ketika sebagian siswa atau mahasiswa mengucapkan kata-kata seperti text or text or bad maka ada kemungkinan mereka mengatakan taxi atau mat atau cat atau bed itu normal itu adalah example of transfer error ini what is transfer error well when you go to ATM to send money and then you send to send it to a wrong account number that is transfer error the early stage of learning a foreign language transfer error is very common especially in pronunciation this is an example di Uwin Malang ada dosen dari Mesir kemudian di Malang sudah belajar bahasa Indonesia ketika diajak makan di restoran dia tidak suka pedas maka dia mengatakan maksudnya tanpa sambal tetapi karena Anda tahu bahasa Arab itu ada bunyi bah tetapi tidak ada bunyi oh so in English in Arabic there is but there is no oh sehingga when the speaker says tanpa sambal he intended to say tanpa sambal yang diucapkan adalah tanpa sambal tanpa sambal tanpa maka pelayan restorannya perceived that he said tambah maka tanpa tambah the meaning is quite the opposite and then confusion occurred because of the and maka this is an example of Arabic speakers learning about Indonesia and then another example in phonology is the stress pattern this is my own experience when a friend of mine setelah dia senang aerobik saya bertanya you just said in Arabic maka dia nampak bingung dan mengatakan no if any I'm not learning Arabic kemudian ini contoh yang kedua yang di bawah yang tertutup ini di layar saya ini ada seorang presenter ibu-ibu atau mbak-mbak di Indonesia berkali-kali mengatakan kata-kata sebenarnya yang saya harusnya mengatakan develop dan maksudnya adalah Amerika is a developed country tetapi dia salah mengatakan Amerika is developed country Amerika is a developed country nah akibatnya orang Amerika yang hadir di situ bingung why why does the lady from time to time say that America is a devil country jadi maksudnya you look at the example here this is Arabic and this is Arabic ketika saya seharusnya mengatakan aerobic saya mengatakannya Arabic maka it was perceived as Arabic and therefore Bu Peggy mengatakan no I'm not learning Arabic nah ini juga presenter dalam sebuah seminar seharusnya dia mengatakan America is developed country tapi dia mengatakan America is a developed country developed country perceived as the American as America is a developed country so those are examples of problems because of different stress patterns I also remember when I was taking reading comprehension from Dr. Murphy when I did my S1 from time to time he said to the class that very often I cannot understand you because you speak English without intonation kenapa ini bisa terjadi why does this happen because Bahasa Indonesia is a syllable time language and English is a stress time language saya beri contoh dalam Indonesia kalau kita mengatakan saya tadi pagi ketemu maskar ketemu maskarto ketemu maskarto maka maskar maskarto maskarto but then in English this morning I spoke to Ken this morning I spoke to Ken and then the second is to Kenny the third is to Kennedy ketika orang Inggris orang Amerika orang Australia orang Kanada mengatakan I talked to Ken I talked to Kenny I talked to Kennedy itu waktunya the duration is more or less the same tetapi kita mengatakan maskar maskarto maskartono ya waktunya lebih panjang saya tidak mengatakan maskar maskarto maskartono orang Indonesia tidak mengatakan all right the next is morpholexical meaning problems in the lexicon and problem in the morphology example is student begitu bangganya diterima di jurusan bahasa Inggris ketika mengatakan saya sangat menyukai jurusan ini I really like this direction maksudnya I really like this department kemudian ini seorang mahasiswa di kelasnya Ibu Furaidah maksudnya buku itu mengandung hal-hal yang sangat menarik kemudian the book pregnant interesting things kemudian saya kira bukunya itu buku perempuan maksudnya the book contains interesting things saya ingat waktu mahasiswa saya suruh ke kantor mengambil buku di lemari mengatakan tidak ada orang di kantor dia mengatakan there was no man in the office yang tidak adalah there was no one apology bahasa indonesia example ini ketika Pak Samsul lagi di Australia mahasiswa saya mengatakan aku mau pulang Samsul mau menidur so karena tendang menendang tembak menembak maka dia mengambil analogi yang salah tidur menidur yang kedua mungkin lebih mengatakan karena mengatakan Pak Barajah hari rebuh depan saya akan meninggal di jalan Blitar jawabnya Pak Barajah kok tahu kalau akan meninggal di sana all right this morphology in bahasa indonesia is very complex kita orang indonesia tidak merasa tetapi orang asing sangat merasakan kompleksitas pertanyaannya what do the above examples of errors tell us when other speakers speak their own language things go automatically but when non-native speakers speak a foreign language they have to struggle sometimes very hard to produce utterances which is comprehensible to the interlocutors jadi seperti kita ini kalau saya sekarang ngomong bahasa Indonesia ya semuanya mengalir begitu saja tapi kalau saya ngomong bahasa Inggris ya kan sambil mikir anda semuanya sambil mikir kecuali anda yang ketika kecil di Inggris atau kecil di Amerika bahasa Inggrisnya pasti berbeda disini ada kesimpulan yang menarik orang-orang ahli SLE mengatakan bahwa kalau anda bicara bahasa Indonesia sebagai orang Indonesia maka itu adalah native competence tetapi sekarang ini when I speak English my English is not a native competence but my English is a multi multilingual competence dengan kata lain bahasa Inggris saya seberapapun lancarnya tidak akan pernah bisa sebagus bahasa Indonesia saya bahkan bahasa Jawa saya so I would say that my English can compete against my Indonesian not even my Japanese jadi begitu kalau kita belajar bahasa asing bertutur bahasa asing bicara bahasa asing sadar atau tidak sadar kadang-kadang masih terjadi kesalahan yang menyelesa tomat istirahat bentar dengan melihat ini pasien mengeluh kepada dokternya dokter I'm suffering from amnesia penyakit lupa yang sudah parah sekali dokter I'm getting worse and worse I'm forgetting everything and then dokternya bertanya when did you start having this problem pasiennya bilang what problem sudah lupa moving to socio-pragmatic errors indonesian children rafing had a welcome party at the high state university nah itu ketika ada pesta selamat datang maksudnya hai kawan-kawan selamat malam and then he said oh hi everyone good night orang-orang jadi bingung so why in bahasa indonesia we have selamat malam ketika ketemu selamat malam ketika selamat malam ketika ketemu selamat malam ketika berpisah ada mahasiswa di UM yang apa texting the lecturer maksudnya ketika mengatakan good night man oke good night have a nice dream terlihat bingung mahasiswanya mestinya good evening man bukan good night jadi disitu ada dalam bahasa inggris there is a big difference between good evening and good night orang Indonesia yang baru belajar tidak melihat perbedaan itu dan mengatakan good night dikira seperti selamat so this is an example of a pragmatic error this is also another example okay good morning sir can I see Pak Effendi today kemudian saya jawab Pak Effendi is not in today seharusnya dia mengatakan good morning sir can I see you today sama in Pak Ali Sawka kelas okay a student said but last week Pak Ali said kemudian Pak Ali Sawka menjawab who is Pak Ali pertanyaannya why does this error occur bahasa Indonesia kalau Anda mengatakan you mungkin terasa seperti kamu kemudian terasa tidak sopan sehingga tetap menggunakan kalau misalnya Anda ingin ketemu saya mengatakan apa saya bisa ketemu Pak Effendi besok kalau Anda mengatakan Pak Effendi apa saya bisa ketemu kamu besok ya jawabnya kamu tidak lulus linguistiknya jadi begitu so this is an example of sociopragmatic error jadi now learner's error summarized errors are deviation from the right forms in the target language the unnatural part of learning English as a foreign language as related to the three components of language the errors may occur in the vocabulary domain in the grammar domain or in pronunciation domain and thus errors can be lexical errors can be grammatical errors can be pronunciation errors kalau dikaitkan dengan linguistics errors can be phonological or mofolexical or syntactic or sociopragmatic or cultural jadi sekali lagi yang atas itu kalau dikaitkan dengan errors errors can be elt errors can be elt can be grammatical errors can be pronunciation errors kalau dikaitkan dengan linguistic errors can be phonological lexical homophological syntactic sociopragmatic or cultural errors as for their types errors can be interlingual or transfer errors or intralingual errors interlingual errors interlingual into l2 the feature or structure of l1 into l2 seperti tadi ketika saya mengatakan do you have apa nama proteksi karena saya tidak mengatakan hat c yang lebih dekat adalah eh maka saya mengatakan teksi sama kalau misalnya mahasiswa mengatakan saya kehilangan tas saya harusnya mengatakan I lost my bag I lost my bag tetapi karena dia tidak biasa bahasa Indonesia beduk itu tidak ucapkan beduk kita tidak mengatakan sebab kita tidak mengatakan adab tapi kita mengatakan beduk sebab adab karena itu ketika mahasiswa mengatakan I lost my seharusnya I lost my bag I lost my bag maka dia kehilangan punggung and then hasilnya dia menjadi seorang cundil bolong jadi karena kehilangan gegernya alright the next we have intralingual errors errors caused by failure of mastering the internal system of L1 ini ada overgeneralization biasanya kalau bertanya where does he live kemudian ketika digabungan dengan can you tell me seharusnya can you tell me where he lives tetapi karena masih belum betul maka can you tell me where does he live kemudian yang omission ini biasa kalau misalnya mengatakan I am a student kemudian mengatakan I am student atau I went to I saw misalnya a horse kemudian I saw horse seperti itu saya kira sangat atau misalnya kalau mengatakan he usually waits here at 7 o'clock menjadi he usually waits here tanpa es dan seterusnya and then addition actually it should be I want a new book kemudian I want a new book the boys and girls can study together ditambah the boys and girls they study kemudian ada developmental errors ini adalah errors telling us that the learners have made progress in mastering a structural item but it's incomplete sudah ada kemajuan tetapi kemajuannya belum sempurna sudah tahu tenses kalau ada verbal pada waktu past 10 itu pakai bentuk past 10 maka seorang siswa SMA ketika menulis karangan seharusnya going to the beach dia menulisnya bukan about going to the beach tapi went to the beach jadi itu ada kemajuan tetapi masih salah seperti juga misalnya I had collected the assignment last Monday yang seharusnya cukup dengan I collected the assignment last Monday maksudnya saya sudah mengumpulkan tugas itu maka dia menggunakan I had collected padahal cukup dengan I collected kemudian in theory it looks easy to identify errors and the correct errors but in practice especially in teaching writing errors can be very complex and intimidating who ate me are you stay there who ate me who ate me who ate me hello who ate me who ate me Bu Ani oh iya ini siapa Bu Ikmi saya Bu Ani oh Bu Ani iya oke enggak apa-apa enggak apa-apa ya Bu Ani aja enggak apa-apa minta tolong Bu Ani minta tolong Bu Ani dibacakan ini nah ini silahkan dibaca last week drug guidance last week I and my friends of students organization carried out a program namely drug guidance the program we prepared for a week before beginning beginning from morning until afternoon in the program we were representative of class 10 and 11 and the guests from other school we also invited a few from policemen and health department they delivered a material and explained everything that connected by the theme they also opened a question and answer fee for children and hadn't understand yet or who wanted to know more this program was fluent and we finished with satisfied what is your comment on what is your comment on this on this asset what is your comment especially the grammar word choice or the diction and the grammar some of sentences were not complete beginning from morning until afternoon is not completely a sentence okay 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 yeah missing di situ yeah oh yeah okay okay other comments okay some of them are complete you want you want to add some comment what about policemen and health department health department we also invited a view from policemen and health department okay what do you think from from policemen we also invited a view from policemen and health department i can't get what does health department mean is it a doctor nurse all right i'd like to show you that when you teach writing for example okay either at the very beginning level or intermediate or high advanced level itu selalu ada masalah jadi masalahnya tentu dua yang utama jadi the first problem is the problem of diction the second is the problem of the problem of diction the second is the problem of grammar jadi sebenarnya kalau when you go back to writing there are okay there are components of writing you talk about the content the organization and the language so now here here we are okay this is very elementary we talk about problems of language use problem of diction and also problems of grammatical structure bu Ani yes are you still there yes oh yeah nanti setelah ini setelah saya koreksi nanti bu Ani saya minta membaca lagi hasil koreksian saya okay okay now let me show you the end look at look at all of those words given red highlight so guidance here is incorrect i and my friends of students organized system incorrect ini drug nya benar tapi license nya salah kemudian the program we prepare for a week before this is grammatically wrong and then tadi sudah dikatakan Bu Ani beginning from morning until afternoon kemudian sebarusnya invest bukan in that program representative seharusnya plural kemudian kelas seharusnya juga plural kemudian guest ini juga maksudnya ada tamu dari sekolah lain ini juga kurang bagus kemudian VUV juga kurang bagus policeman juga kurang bagus kemudian kalau ada kepolisian dan health mestinya plural kemudian they delivered material juga kurang bagus kemudian the advising kurang bagus children kurang bagus head and understand kurang bagus jadi Bapak Ibu penyataannya when you teach writing and then you look at the essay you look at okay okay the essay jadi tantangannya guru bahasa Inggris pertama apa tantangannya pertama adalah kita sendiri harus punya penguasaan bahasa Inggris yang sangat bagus so English teachers are supposed to master English really really well nah pertama adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesalahan ini kalau Anda kemampuan bahasa Inggrisnya tidak bagus tidak tahu ada kesalahan seperti ini sebanyak ini kemudian tantangan kedua setelah Anda melihat ini adalah bagaimana mengoreksinya ini saya tunjukkan how to how to do the correction silahkan dibaca lagi Bu Ani ok drug use and abuse last week we members of student organization carried out a program namely drug use and abuse we prepared the program the week before working the whole day every day in this program there were representatives of classes 10 and 11 and the students from other schools we also invited supervisors from the police and health department they gave a presentation and explained everything related to drugs they also opened a question and answer session for students who didn't understand the topic or who wanted to know more the program ran well and made everyone happy yeah sekarang silahkan beri komentar nah ini saya tunjukkan yang saya beri warna hijau oke the words highlighted in green those are lexical errors itu pembetulan dari lexical errors oke and then the words even the blue highlight those are corrections of grammatical errors nah kemampuan untuk melihat kesalahan kemampuan untuk membetulkan kesalahan kemampuan untuk melihat klasifikasi ini adalah gabungan kalau saya menggunakan diri saya sebagai contoh adalah gabungan antara pengetahuan saya tentang grammar dan pengetahuan saya tentang linguistik jadi begitu anu apa gunanya itu guna apa linguistik abu ani give you a comment on the revision yeah i was thinking that if we as a teacher have to make this revision that would be very complicated because sometimes we do not know what the students really want to say and yes that if we have more grammatical understandings then it will be easier for us a teacher to help the students make some revision yeah to be able to speak english well and to be able to write english well maka kita memasihkan sufficient or like a huge number of vocabulary items and also a very good knowledge of grammatical structure disini komentar saya on error correction errors need to be corrected but error correction must be done by the teacher in a very wise or tactful way it should not discourage the learner from learning english the teacher should be aware of the fact that error correction may need to be done more than once once an error is corrected it doesn't mean that the learner immediately master the language presented through the correction jadi kalau koreksi sekali disampaikan bukan berarti minggu depan karena itu adalah masalah pemahaman yang ada dalam pikiran apa itu siswa atau mahasiswa ini nomor tiga nomor tiga when I talk about error correction I talk about racing linguistic awareness apa yang dimaksud dengan racing linguistic awareness ini bisa dipecah lagi jadi bisa menjadi apa kalau di dalam apa bisa racing lexical awareness kemudian kalau juga racing grammatical awareness jadi kalau dulu sudah pernah belajar kata itu dulu sudah pernah belajar grammar itu pengetahuannya itu dibawa ke dalam kesadaran pikiran siswa atau mahasiswa supaya mereka bisa menggunakan grammatical rules atau lexical items yang benar jadi disini artinya adalah making the students aware of the language rules and how to correct the wrong items kemudian as shown by the last example of correcting the high school students I say errors in writing can be very very complex pertanyaannya why penjelasan linguistiknya ini yang ini yang saya temukan tadi pagi yang baru setelah subuh tadi saya saya katakan saya baru mendapatkan jawaban ini baru ini juga saya alhamdulillah menemukan jawaban jadi from the grammatical perspective when you write a paragraph there are hundreds of rules or hundreds of lexical and grammatical rules governing our phrases and sentences when you put down a word the lexical choice must be correct begitu anda memulai menulis kata yang dipilih pertama itu harus betul when you move to the next word the collocation collocasinya must be correct for example in bahasa Indonesia saya bisa misalnya menggunakan palu kemudian tapi juga bisa saya misalnya juga menggunakan uang itu untuk belanja present in English for menggunakan you have you use the tool you wear the clothing and you spend the time or the money itu adalah contoh collocation kemudian when you use a noun jadi kalau menggunakan nominah atau kata benda in English you must remember whether it is countable or uncountable when it is countable you must also remember whether it is singular or plural kalau singular jangan lupa e dan n-nya e atau n-nya kalau plural jangan lupa menambahkan s atau bentuk plural yang benar when you use a verb you must remember the right tense and the right agreement is it present is it past is it future is it present perfect nah itu kan tenses itu kalau anda belajar jumlahnya 12 kemudian kalau ditambah pasifnya jumlahnya sekian banyaknya jadi tenses saja jumlahnya sekian banyak kemudian agreement now when you move from one sentence to the next you must remember coherence whether both sentences are logically connected ini bisa and going on and on jadi begitu kalau ditinjak secara linguistik kenapa tadi banyak sekali kesalahan seperti itu karena aturannya jumlah dari rules itu jadi tidak semata-mata bisa dilihat dengan grammar tetapi bisa dianalisis secara linguistik itu sebenarnya jumlahnya ratusan sehingga apakah ratusan rules atau ratusan lexical rules dan linguistic rules itu sudah dikuasai dengan baik all right maka let me give you the important notes these facts not to discourage you from learning and teaching english saya tunjukkan these facts should tell you that human language any language as seen from a linguistic perspective is extremely complex in terms of structure and function tetapi what is amazing disini saya beri apa itu saya tulis dengan huruf besar is that not a speaker when they use their language okay they use the language so easily so smoothly without any difficulty jadi itu sebenarnya yang mengagumkan kalau kita bicara tentang Elwan seperti sekarang ini saya bicara tentang Elwan bicara kemudian ngobrol kalau ada ngobrol ketemu kawan ngobrol ngomong-ngomongan kemudian setengah jam satu jam tidak merasa nah omongan yang satu jam setengah jam itu bisa berlangsung dengan bagus itu hakikat beratus-ratus atau mungkin ribuan lexical rules kemudian ada grammatical rules ada sociolinguistic rules nah itu seluruhnya itu berjalan dengan sangat baik jadi apa itu seperti orang mengemudikan apa mobil jadi dia tahu bagaimana menghandle mobilnya dan dia tahu aturan lalu lintas ketika dia apa ketika mobilnya lancar-lancar saja itu sebenarnya itu ada komponen-komponen mesin yang jumlahnya ratusan yang berputar di dalam mobil itu kemudian juga pikiran apa seorang driver sehingga ketika Anda berkendara sampai di tempat tujuan itu sebenarnya adalah oke probably hundreds of apa itu mechanical rules and also traffic rules dan sama menggunakan bahasa adalah hundreds of linguistic rules within the mind of the speaker kemudian when you learn a foreign language ini mulai terasa kesulitan-kesulitan itu selalu muncul at the lexical choice at the phonological level at the pharmacological level at the syntactic level dan seterusnya hundreds of rules suddenly come out to our awareness and awareness of both foreign language learners and foreign language at this point I hope you can appreciate the academic value of linguistics how it contributes to language teaching and finally remember that teaching is a challenging but very rewarding profession as you move along preparing yourself to become English teacher doing your everyday routines as English teacher as you move along preparing yourself to become English teacher yang masih mahasiswa atau dosen atau guru doing your everyday routines as English teachers you keep learning all the time maka kita ini terus belajar and then while we keep on learning actually we also keep on growing when in fact I should tell you that it was only this morning I came up formulating of right of clouds of ideas have been there in my mind for a long time jadi pagi ini jadi saya juga excited karena saya belajar bisa menemukan penjelasan kenapa esay itu kok tersalah seperti itu karena sebenarnya hundreds of texical and grammatical rules yang tentu memerlukan penguasaan memerlukan waktu untuk menguasai semua itu pada waktu yang lama kemudian yang terakhir it is this personal discovery and teaching and learning that gives us incredible mental and intellectual satisfaction call it happiness which is immeasurable in terms of money jadi seperti pagi ini saya merasa sangat happy karena bisa menemukan penjelasan kenapa terjadi kesalahan begitu banyak kemudian ini selingan ada guru bertanya pada muridnya what is a passive voice muridnya menjawab it is the horse voice you produce when you are having a bad cough kemudian ketika muridnya ganti tanya what are relative clauses gurunya ganti pleasant those are clauses written by your relatives nah kita sampai pada kesimpulan linguistics is a descriptive and explanatory science descriptive artinya bisa memabarkan bisa menjabarkan bisa mendeskripsikan jadi kalau ada kesalahan itu bisa mengidentifikasi bisa menjabarkan explanatory bisa menjelaskan kenapa kesalahan itu terjadi maka akademik akademik virtual linguistics shows ability to describe and explain the nature of any kind of lingual phenomena including interlanguage phenomena in in describing and explaining the nature of interlanguage errors either at the structural or functional level in the field of reality linguistics works together with applied linguistics and second language accusation kemudian kesimpulan yang ketidak adalah the better you know about linguistics the better you are able to teach karena Anda bisa dengan mudah menjelaskan phenomena tersebut ya saya kira sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan komentar-komentar monggo Bu Ikmi Hello Bu Ikmi are you there yes Pak Fendi I'm sorry the mic was muted thank you Pak Fendi for the fruitful presentation so it is important for Suara Anda kalau tidak kedengaran di anak saya mungkin kurangan kurang kurang dekat method mic how about now Pak Fendi saya tidak tetap tidak bisa mendengar saya tidak tahu apakah laptop saya yang salah atau bagaimana ok terima kasih ya mari diskusi maaf saya karena ini yang penting itu bisa terdengar dengan jelas bisa dipahami jadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama saja silakan mohon maaf tadi ter-mute mikrofonnya jadi tidak bisa merespon oke tidak apa tidak apa jadi now we proceed to the next session that is the question and answer session it seems that we have several questions ok ok so the first one is sent to me personally this is from Mbak Ripani a PBI student and then saya kira satu persatu saja pertanyaannya satu pertanyaan saya jawab satu pertanyaan saya jawab ok one question and answer next question next answer ok it is so interesting to learn linguistics since there is still there are still many understandings in speaking both English and Indonesian languages my question is based on the slide Pak Fendi has presented why don't we just let Ngunduh Mantu being Ngunduh Mantu since we didn't translate Halloween to be Tuyul Tuyilan then when do we have to translate a name of event and when do we need to translate when do we no need to translate a name of the event ok so thank you in advance and sorry if there are any errors in my questions ok so she is asking about when do we have to translate a name of event and when do we do not need to translate the name of event ok jadi jawabnya begini ya jadi when we talk about language we talk about linguistic universality and we talk about linguistic relativity when we are referring to linguistic universality we are talking about things which are universal across cultures universal across languages for instance when you are saying bumi and then earth tanah land air water tetapi ketika anda sampai pada ngunduh mantu so that is culture specific because in England in America in New Zealand there is no such cultural event and therefore when you say dia ngunduh mantu seperti tadi Pak Suharti ngunduh mantu saya beri terjemahan Pak Suharti is giving a party to his daughter's marriage tidak bisa menjadikan mengatakan Pak Suharti is doing a wedding download pertanyaannya adalah kalau jadi anda harus di dalam pikiran ini ini sudah menyangkut penerjemahan di dalam ada seorang penerjemah yang profesional seorang penerjemah profesional dia tahu a professional translator knows when to translate directly and when to do paraphrasing or when to give like the closest natural equivalent jadi misalnya kalau ada ada proverb kalau ada 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 proverb kita punya sambil menyelam minum air maka anda punya kata-kata killing two birds with a stone kebetulan kebetulan seperti itu kemudian kalau anda punya rakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian terjemahannya sangat pendek no pain no gain jadi begitu kebetulan ada tetapi kan ada juga misalnya ungkapan yang ungkapan yang tidak ada jadi kalau misalnya kita kita cari misalnya anda punya peribahasa menyindir kawannya bertanya sebenarnya kita sudah tahu anda mengatakan ah kura-kura dalam perahu kemudian maksudnya ah pura-pura tidak tahu nah ini anda kan tidak bisa mengatakan oh the turtles on the boat oh you pretend that you don't know kemudian kalau mengatakan kalau mengatakan ah kura-kura dalam perahu kemudian kita bahasa Inggrisnya tidak punya padanan maka mengatakan don't you pretend that you don't know jadi ada ungkapan-ungkapan yang memiliki padanan silahkan digunakan padanan terdekat kalau tidak ada dilakukan parafrase seperti tadi ketika saya mengatakan pangling tadi ya parafrase misalnya contoh lain kalau dikamatakan Pak Effendi adiknya ada di rumah oh apa itu adik saya sedang tahlilan kemudian kalau Anda mengatakan adik saya sedang tahlilan Anda kan tidak bisa apa itu tidak bisa apa itu karena di sana tidak ada tahlilan Anda kan harus memberikan perjelasan yang sangat panjang jadi kalau kata-kata seperti tahlilan sepasaran wetonan dan sebagainya itu ya biasanya dipertahankan kata-katanya kemudian di bawah diberi footnotes jadi kalau misalnya saya mengatakan ibu-ibu di RT saya mengadakan arisan setiap bulan maka bahasa Inggrisnya adalah women or housewives at my neighborhood community have arisan once a month kemudian arisannya diberi catatan apa arisan well arisan is a social get together where everyone usually pays a small amount of money and some kind of lottery is drawn to produce one or two or more winners jadi parafrasenya arisan itu bahasa Inggrisnya menjadi penjelasan yang begitu panjang nah itu adalah contoh-contoh kalau kita belajar etnolinguistik jadi kalau kita belajar etnolinguistik itu kita apa itu ditantang dari waktu ke waktu misalnya kalau dalam bahasa Jawa itu kan kita apa mengenal ada hari jadi kemudian apa itu Senin Selasa Rabu Kamis dan seterusnya kemudian tapi kan ada lagi pahingpon wakil Kliwon nah kalau misalnya saya mengatakan orang Jawa di dalam teksnya kemudian kejadian apa itu kecelakaan itu terjadi pada hari Senin Kliwon anda akan apa yang mengatakan terjemahannya ya kita mengatakan kejadian terjadi pada Senin Kliwon kemudian anda tidak atau anda mengatakan on Monday Kliwon anda tidak kalau dalam percakapan mengatakan on Monday Kliwon misalnya agak lucu kalau mengatakan on Monday Kliwon orang sana kan tidak ngerti apa maksud anda Monday Kliwon begitu jadi dalam bahasa itu yang bisa diterjemahkan langsung adalah universal features kemudian yang sifatnya culture spesifik nah itu kita juga harus tahu harus bisa merasakan harus bisa mengetahui kalau tidak kita butuh kawan untuk bicara kita tanya kepada guru terjemahan yang baik maaf jawabnya agak panjang itu bu bu kadangkali mudah-mudahan mbak atau ibu yang bertanya puas oke 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 next question is about the text correction pak the student's writing correction ya oke because pak efendi has corrected the what is it the construction so pak efendi uses we members as the subject so there is a question what is it the sentence the subject of the sentence into we members in the first sentence of the text so is it not double subjects pak or should we add a comma so we comma members an appositif oke what about this pak efendi ini pada maksudnya ini menunjuk pada barangkali salah ketik atau apa ya writing correction ya ya begitu karena saya itu bekerja dari jam 5 pagi sampai jam apa maaf saya bahasa Indonesia karena saya tadi itu jam 5 pagi sampai jam setengah setengah atau 8 jadi saya capek sekali kalau ada kesalahan di dalam text saya itu adalah mistake bukan errors saya jelaskan perbedaan antara mistakes mistakes and errors mistakes when I do the re-reading mistakes when I have time to do the re-reading I know that this is wrong and I know how to correct my mistakes but when we are talking about errors errors occur because of the inadequate knowledge of hell too jadi kalau ada kesalahan seperti tadi koreksi saya itu yang apa saya tunjukkan kepada Anda itu adalah that is an example of the inadequate knowledge of English meaning lexical knowledge is inadequate lexical scale is inadequate grammatical scale is inadequate and therefore because of the inadequate knowledge itu maka itu salah kalau di dalam powerpoint saya ada kesalahan itu saya 100% mengatakan that is a mistake kalau Anda tunjukkan saya pasti mengatakan misalnya tolong Pak Effendi slide nomor 19 dilihat lagi apakah ada kesalahan di situ kalau ada kesalahan saya pasti tahu itu salah jadi kalau yang dikoreksi slide saya kalau yang dikoreksi slide saya berarti itu that is mistake karena pagi ini saya tadi tidak punya kesempatan lagi untuk membaca lagi saya capek sekali jadi begitu jawaban saya when you find when you find something wrong in my powerpoint slides those are mistakes silakan dikatakan itu slide nomor berapa nanti akan saya lihat akan saya betulkan oke that is the answer maaf saya apa terima kasih Pak Effendi oke welcome beranjak ke pertanyaan selanjutnya there is a question from Pak Johnny Alvino I agree with Pak Effendi that writing teacher should have a very good grammar if not or he can misguide his or her students forever then my question is how to make students enjoy writing instruction Bapak jadi jawaban saya begini ya actually not only in teaching writing so in teaching english in general okay teachers are supposed to be model so a teacher is supposed to be a model meaning when you okay when you speak when you write actually you produce utterances and you produce sentences so the utterances produced by teachers are supposed to be good examples for their students and then the sentences written down on the okay on the whiteboard or written down on the screen of the okay powerpoint or on the screen okay okay on the lcd biasanya saya sendiri kalau mengajar saya datang ke kelas itu hanya saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kemudian jawaban saya kosongi kemudian di depan mahasiswa saya mengecek seluruh jawaban-jawaban itu untuk menunjukkan meyakinkan mahasiswa whether I teach the S1 students S2 students or S3 students bahwa saya bahwa bahasa inggris saya layak jadi contoh nah kalau kembali when we talk about teaching writing tolong pertanyaannya diulang supaya saya bisa memberi jawaban yang jelas what is the question in teaching writing tolong diulang pertanyaannya tentang writing tadi how to make students enjoy writing instruction suara Anda tidak bisa saya dengarkan masih masih belum touching so the question is how to enjoy writing instruction how to enjoy writing instruction saya punya pengalaman mengajar writing many years ago jadi sebenarnya mungkin 15 tahun terakhir ini saya sudah tidak pernah saya 15 tahun terakhir ini in the last 15 years before I retired to convention in the last 15 years I taught all linguistic courses I have been teaching linguistic courses and then many years ago after I came back from the United States I had chance of teaching writing classes dan mahasiswa sangat menikmati writing itu kalau untuk saya ada seninya seninya begini number one ideally we teach a small class not more than 20 students 21, 22 but then when you teach a class of 30 students Anda tidak punya waktu number one ideally you teach a small class of writing also small class of speaking writing and speaking this is number one and then number two from time to time you demonstrate you demonstrate to the students how to produce the correct structures and the right lexical choice jadi misalnya Anda membicarakan oke sekarang misalnya Anda bicara tentang adjective itu biasanya saya siapkan adjective you have defining adjective you have non-defining adjective saya tunjukkan satu persatu ketika saya mengoreksi saya bukan hanya mengoreksi pekerjaan mahasiswa minggu di awal pertemuan setelah last week they collected the assignments and then I did the correction and then I collected the errors tanpa menyebut ini kesalahan siapa without mentioning which students made which errors menyebut itu kemudian kita tayangkan sekarang kan sudah zamannya PowerPoint dulu masih zamannya pakai whiteboard itu malah pakai kapur saya ngajar dulu zamannya oke now enak sekali kita kita tunjukkan jadi terakhir saya pernah mengajar adjective grammar itu masih sepanjang salah menyebut nama saya tunjukkan di papan tulis jadi misalnya hari ini kita bahas misalnya 15 kesalahan today you can discuss 18 errors kemudian ketika anda tayangkan di papan tulis anda tunjukkan jadi misalnya pertama kesalahan crisis error intensis anda betulkan kesalahan itu selain anda betulkan anda tunjukkan contoh lain yang kira-kira relevan ketika pada waktu itu juga anda tunjukkan kepada mahasispa bahwa anda sebagai seorang guru anda sangat menguasai grammar anda sangat menguasai diction jadi anda tunjukkan kepada pelajar bahwa anda sangat menguasai guru anda sangat menguasai grammar dan anda sangat menguasai diction dengan saya melihat langsung saya membuat kalimat menggunakan kata menggunakan ini dan mereka silahkan menggunakan kalau ada kata yang mereka sudah tahu tidak menggunakan saya tanya saya menunjukkan kata dan beritahu struktur dan saya akan menunjukkan contoh pada waktu itu juga dan mahasispa sangat menikmati itu karena di sini anda menjadi guru betul-betul anda menjadi contoh jadi anda adalah guru profesional menunjukkan bagaimana menggunakan kata-kata yang benar dan menunjukkan bagaimana menggunakan struktur kalau dari waktu-waktu kemudian juga di dalam menilai juga begitu apa itu ketika mengoreksi jangan terlalu sadis mengoreksi pekerjaan mahasiswa itu kan juga di encouragement biasanya meskipun pekerjaan begitu saya memberikan komen saya selalu memberikan very encouraging komen bisa ditanyakan kepada Bu Ani Susanti yang pernah saya ajar waktu di S3 nanti Bu Ani silahkan bercerita bagaimana saya mengoreksi pekerjaan mahasiswa atau Bu Ani silahkan langsung cerita ya it was amazing Pak Effendi give correction line by line and very detail and I at that time I was I could not imagine how Pak Effendi did that to all the students it must be very tiring I myself did not do that detail to my students but I just learned how to be able to give such corrections and then you did not feel discouraged right to you no 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 this is my time to raise your grammatical and lexical awareness Jadi selalu saya tunjukkan begitu sehingga masing-masing mahasiswa termotivasi. Jadi begitu barangkali caranya, itu karena Anda harus ingat bahwa mengajar itu adalah seni. Dan kemudian kunci adalah bagaimana membuat kelas yang berhati-hati. Karena seperti hari ini, saya beri selingan-selingan humor itu supaya Anda sempat ketawa. Jadi kalau tidak ada humor, tadi Anda akan tegang terus. Oke, mudah-mudahan itu di-answer Bu Ikti. Pertanyaan selanjutnya, dalam kaitannya dengan phonological error, mengapa terdapat perbedaan jumlah phonem terbahasa? Misal di bahasa Arab tidak ada bunyi konsolankan, di bahasa lain ada, dan sebagainya. Faktor apa saja dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap perbedaan jumlah phonem tersebut? Pak Effendi, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Toha Ilyas. Oke, terima kasih. Jadi begini. Jadi kalau kita kembali kepada the Bloomfieldian linguistics, Bloomfield itu mengatakan bahwa every language is unique, structurally, kalau kita kaitkan juga dengan boas, and culturally. Jadi kalau kita mengatakan secara lengkap, every language is unique, structurally, and culturally. Apa yang dimaksud dengan every language is unique, structurally, artinya kalau di dalam bidang phonologi, maka setiap bahasa dari sejarahnya yang panjang saat ini, bahasa-bahasa yang hidup yang dipakai saat ini, dari sejarahnya yang panjang yang memiliki phonem yang jumlahnya berbeda-beda. Dan itu kalau pertanyaannya kenapa, ya harus dilihat sejarah bahasa itu masing-masing. Yang relevan dengan apa yang kita diskusikan hari ini adalah ketika orang Arab belajar bahasa Indonesia, atau orang Indonesia belajar bahasa Arab, atau orang Indonesia belajar bahasa Inggris, atau orang Inggris belajar bahasa Indonesia, maka pasti masing-masing memiliki kesulitan-kesulitan yang berbeda sesuai dengan L1 masing-masing. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa ketika pada tahap-tahap awal, itu baik di dalam speech maupun di dalam writing, bahwa L1-nya itu kan kuat sekali. Nah, pertanyaan ini sebenarnya, jadi kalau apa itu, yang terkait dengan pertanyaan ini, kita kembali kepada the audio-lingual method. Di dalam audio-lingual method itu, diambil prinsip Bloomfieldian tadi. Every language is unique, structurally. Kemudian ini menuju kepada contrastive analysis. Contrastive analysis itu adalah comparing and contrasting between the structures of L1 and L2 to find out similarities and differences. Sekali lagi, contrastive analysis is comparing between L1 and L2 to find out similarities and differences and their structures. Kemudian, contrastive analysis ini didorong menjadi contrastive analysis hypothesis. Apa itu? This is a hypothesis predicting that the similarities may facilitate learning, but the differences may interfere with learning. Jadi kembali, kita membandingkan L1 dan L2, kita mencari persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaannya itu kemungkinan akan membantu proses belajar, perbedaannya kemungkinan akan menghambat atau mengakibatkan kesulitan proses belajar. Seperti tadi, ketika dalam bahasa Arab tidak ada bunyi peh, maka ketika mengatakan tanpa, berubah menjadi tanpa. Seperti saya ketika mengatakan seharusnya reaksi, saya berubah menjadi teksi. Ketika mengatakan teksi, orang Amerika mengatakan teksi. Jadi telinganya dia terganggu. Seperti juga telinga kita juga terganggu. Nah, ini saya dorong sedikit lagi, ada yang namanya foreign action. Foreign action itu adalah logat asing. Nah, ini saya ceritakan pengalaman saya pribadi. Waktu saya mengajar sepasang suami istri di Amerika namanya Jeff dan Stephanie, Jeff pernah bertanya kepada saya begini, Pak Effendi, when you speak English, can you hear your own accent? Itu pertanyaan menarik. Jadi saya ulangi, Pak Effendi, when you speak English, can you hear your own accent? Maksudnya, kalau, Pak Effendi, kamu kalau ngomong bahasa Inggris, bisakah mendengarkan logat asingmu sendiri? Maka saya jawab begini, Jeff, when I speak English, that is the best English coming out from my mouth. I cannot make it otherwise. You cannot expect me to speak like Obama, or you cannot expect me to speak like Trump. That is the best English I can produce. Maka, sama. Ketika kawan saya, Mbak Peggy Dupuan, itu berada di Malang, saya ketemu dengan dosen bahasa Indonesia. Dosen itu mengatakan begini, Pak Effendi, Peggy itu kalau ngomong bahasa Inggris lancar sekali ya. Iya, Pak. Tapi bahasa Inggrisnya kedengarannya aneh ya. Dia bilang gitu. Saya juga bilang, kok salah, Pak. Makanya kalau di Hawaii, kalau saya ngomong bahasa Inggris, orang Hawaii juga mengatakan, F&D kalau ngomong Inggris, atau F&D kalau ngomong Inggris, kedengarannya aneh. Jadi begitu, yang kita masalahkan adalah bukan berapa jumlah ponim dari masing-masing bahasa, itu adalah given. Misalnya kalau bahasa Indonesia, jumlah ponimnya sekian, kalau Inggris jumlah ponimnya sekian. Nah, itu jumlah ponim yang berbeda, ponim yang ada, dan ponim yang tidak ada, itu yang mengakibatkan belajar itu mudah atau sulit. Jadi begitu. Ada contoh lain lagi, juga masih dalam fonologi, waktu ada pertemuan di Bogor, itu ada orang Amerika baru belajar bahasa Indonesia. Dia bilang begini, di mana kamera kucuk? Apa kamera kucuk? What do you mean by kamera kucuk? The bathroom. Oh, kamar kecil. Kita kan tidak kesulitan mengatakan kamar kecil. Tapi orang Amerika baru belajar mengatakan kamera kucuk. Kamera kucuk. Kamera kucuk. Jadi begitu. Bahasa bagi native speakers-nya, bagi penutur aslinya, ya tidak ada kesulitan apa-apa. Anda pergi ke TK, ke SD, kelas 1, kelas 2. Anak-anak itu kalau kumpul, ngomong-ngomong kan lancar semuanya. Komunikasi, guion, itu kan lancar semua. Tetapi kalau kita belajar bahasa Inggris kan, kita tidak bisa selancar itu. Nah itu tadi yang saya katakan. Yang penting bukan seberapa, berapa ponim yang dimiliki, tapi kita melihat itu ada contrastive analysis, dan contrastive analysis. Tentu saja ini adalah sebuah teori tahun pertama muncul, tahun pertengahan 50-an, kemudian menjadi populer tahun 60-an. Anda pasti pernah mendengar Charles Fries dan Ruben Lado. Kalau ada bicara tentang contrastive analysis, Anda pasti pernah dengar Charles Fries dan Lado. Lado itu bukunya 1957, itu linguistics across cultures. 1964 itu bukunya adalah language teaching scientific approach. Nah di situ Anda akan bisa melihat banyak tentang contrastive analysis, dan contrastive analysis hypothesis. Jadi bagi saya sampai sekarang, membandingkan L1 dan L2 itu tetap penting. meskipun kalau Anda sudah melangkah lebih lanjut, dari contrastive analysis, bergerak lebih jauh ke error analysis, nanti ada penjelasan yang agak berbeza lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Mudah-mudahan jawaban saya yang agak berkepanjangan ini, melegakan yang pertanyaan ini. Baik Pak Effendi, meranjak atau pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Fatima. Sekali lagi supaya pertanyaannya. Sekali lagi supaya pertanyaannya. bagaimana kita bisa mengurangkan data? Apa? Sekarang microphone Anda yang anu. Apa itu? Microphone Anda yang anu. Coba diulang. Saya ulang-ulang sekali lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Nur Fatima. kalau bahasa yang anu yang tidak dipakai dipercayai akan dipakai dipercayai. Oke. Saya ulang. Saya ulang dulu. Jika bahasa yang dipakai dipercayai dipercayai dipercayai, bagaimana kita bisa mengurangkan data dalam analisis. Jadi saya pikir ini dalam hal penjelasan, Pak Effendi. Kalau diterjemahkan ke Bahasa Indonesia saja supaya saya bisa menjawab. Kalau saya tidak paham pertanyaannya, saya tidak bisa menjawab. Bagaimana? Tolong di Indonesia. Jadi ada pertanyaan. Jika bahasa yang digunakan oleh penutur non-native, bukan penutur jati bahasa Inggris, akan diteliti. Bagaimana cara membatasi data untuk penelitian tersebut, Pak Effendi? Sekali lagi. Kalimat pertama tidak jelas. Jika ingin meneliti bahasa yang digunakan oleh penutur asing, bahasa Inggris, untuk menganalisisnya bagaimana kita bisa membatasi. Jika Bu Nur Fatimah masih ada di Zoom, mungkin Bu Nur Fatimah bisa menyampaikan langsung secara live. Oke. Silahkan. 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 Tolong disampaikan ke Bahasa Indonesia saja supaya jelas. Baik, Pak. Mohon izin bertanya. Oke. Silahkan. Kan, misalnya, bahasa yang digunakan oleh, katakanlah mahasiswa PBI begitu, atau penutur asing yang menggunakan bahasa Inggris itu, akan diteliti errornya. Nah, itu bagaimana membatasi jumlah datanya seberapa banyak, supaya data itu bisa dikatakan cukup untuk menjadi data yang akan diolah nantinya dan dianalisis. Maturnuun. Oke, Maturnuun. Oke. Ya, ya. Terima kasih. Nah, ini kalau Bu Ani apa? Kalau Bu Ani ada? Halo, Bu Ani. Ya, Prof. Oke. Saya kira kalau sudah masuk ke wilayah apa itu penelitian, kemudian apa itu jumlah apa itu, riset subjeknya berapa, itu saya sebagai orang linguistik saya sama sekali, maaf, saya tidak tahu jawaban itu. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Karena itu sudah berada wilayah apa itu, ELT, tetapi yang saya sebagai apa, saya sebagai linguist, dan saya juga apa itu, menguasai, memiliki English proficiency yang bagus, yang bisa apa, yang bisa saya lakukan adalah misalnya memberi saran, misalnya pada saat ini konsentrasi misalnya meneliti tenses. Pada saat ini konsentrasi meneliti adjective clauses. Pada saat ini meneliti singular and plural. Pada saat ini misalnya meneliti penggunaan sentence connectors. Itu yang bisa saya sarankan. Jadi fokusnya pada misalnya, boleh pada word lexical type, atau word structural type. kemudian ketika Anda sudah sampai kepada, misalnya kalau saya menggunakan, misalnya kalau saya akan meneliti tenses misalnya, saya akan, misalnya tenses jumlahnya ada 12, apakah itu akan Anda teliti semua dan tidak, itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi seberapa banyak data yang diperlukan, atau misalnya kalau itu berupa esai, seberapa banyak esai yang diperlukan, kalau itu jumlah mahasiswa, misalnya masing-masing mahasiswa menulis esai sepanjang 500 kata berapa, itu Bu Ani yang tahu jawabnya. Moga Bu Ani, silahkan dibantu saya. Ini ada Pak Joli ini juga. Akan bisa membantu. Iya, Pak. Oke, monggo. Iya, Bu Ani dulu, silahkan. Pertanyaan dari Bu Nur tadi, untuk terkait dengan data, kalau itu penelitian, di sini kalau ada Pak Surono, mungkin bisa menambahkan. Yang pernah kita lakukan dulu, Pak Prof FND waktu meneliti tentang error correction itu, data yang ada dibatasi sesuai dengan fokusnya tadi, yang mau diteliti apa, apakah subject agreement atau apa gitu. Nah, sebanyak-banyaknya yang kita punya, dan dalam satu pengambilan, misalnya satu kelas ada 40 ya, 40 pekerjaan, ya dari 40 pekerjaan itu yang dianalisis. Seperti itu. Karena ini sifatnya penelitian kualitatif ya, akhirnya, itu sampai datanya saturated ya, sampai variasi kesalahan tidak ada tambahan lagi seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, ini kan sudah berbagi bidang ilmu. Jadi, kalau bukan Allah, kalau bukan bagian saya, saya minta tolong kepada Anda. Pak Joni barangkali ingin menambahkan, monggo. Pak Joni Alfino? Tidak? Terima kasih. Ya maaf. Pak Joni, sedang driving ya. Terima kasih, Pak. Pak, Bu. Ya, terima kasih. Oke, saya sebagai linguist, saya bisa membantu fokusnya pada, apa, structural items, atau lexical types-nya. Tetapi tentang jurahnya, nah itu yang takannya seperti Bu Ani dan kawan-kawan. Jadi, harus ada pembagian kerja, supaya pekerjaannya bagus. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Pak. Salah-salah. Oke. Ya. Silahkan, Bu Ikmi, kalau masih ada pertanyaan lagi. Webinar dosen, Pak. Oh, pintar. Iya. Beliau menanyakan, bagi guru harus menjadi contoh, bagi Bapak, termasuk dalam penahaman tentang linguistik. Suara Bu Ikmi tidak kedengaran lagi. Maaf. Ini Coifen yang gak kedengaran lagi. Masuk alguna, Masa, Masa. Masak adek. Masuk kadang. Iya, Masa. Juga disini. Pak Fendi. Pak Fendi, boleh dikendali maklum ini? Apa 7 lebih mana? Kamu maklum ini ada des Science? Baik-まко. ya coba coba di coba lagi suaranya mendengong dan tidak bisa saya tangkap kalimatnya dicoba lagi mohon silahkan dicoba lagi can you hear my voice ya ya the next question is from ibu okta riani dia menanyakan sebagai guru harus menjadi contoh termasuk dalam pemahaman linguistiknya padahal kita ketahui linguistik itu kompleks selalu bagaimana cara agar para guru bisa memperbaiki pemahaman linguistik oke terima kasih jadi yang perlu saya tegaskan bapak ibu semuanya guru bahasa inggris itu mengetahui linguistik secukupnya saja jadi sekali lagi mengetahui linguistik secukupnya saja sesuai dengan keperluan Anda jadi misalnya kalau melihat kesalahannya di dalam pronunciation kemudian disitulah Anda perlu mengetahui perbedaan the difference between the phonological system of bahasa Indonesia and the phonological system of English kemudian bisa dilihat pada English vowels, English consonants, Indonesian vowels, Indonesian consonants dan dikonsentrasikan pada bagian-bagian yang menyulitkan saja misalnya saya beri contoh kalau anak-anak bicara bahasa inggris misalnya seharusnya mengatakan apa itu pen 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 atau pencil seperti I call him kemudian time what time kalau Anda mengatakan misalnya the pen the pen the time the time the pen the pencil I call him itu tentu tidak salah tetapi natural speakers terganggu karena kalau Anda mengatakan misalnya the pen the pen tidak mengatakan the pen the pen itu pada telinga orang Amerika atau orang Inggris itu terdengarannya adalah the pen terdengarannya adalah the pen nah Anda konsentrasi tidak oh berarti kalau bahasa Indonesia kita mengatakan pagi kamu tidak tapi kalau ada orang Amerika belajar bahasa Indonesia awalnya mengatakan selamat pagi selamat pagi saya tidak tahu saya tidak tahu saya baca kompas hari ini ada perampokan di Jakarta ya nah kalau Anda mendengar seperti ada perampokan di Jakarta ya itu untuk telinga orang Indonesia kita kan terganggu jadi sama sebenarnya ketika orang Indonesia belajar bahasa Inggris kemudian ucapannya diupayakan sedekat mungkin dengan ucapan native speaker ketika orang Amerika belajar bahasa Indonesia ya diupayakan ucapannya pronunciation-nya sedekat mungkin dengan kita sebagai Indonesian native speaker nah di situ dilihat saja item-item yang mengganggu kemudian item-item yang mengganggu nah di situ kemudian saya katakan sekali lagi linguistik bagi Anda mahasiswa bahasa Inggris dan dosen bahasa Inggris itu sebagai alat bantu bukan alat utama yang nomor satu adalah Anda menguasai bahasa Inggris dengan sangat bagus bagus artinya vocab-nya bagus dalam arti vocabulary skill-nya itu handal grammatical skill-nya handal nah ketika sampai pada grammatical skill itu itu Anda tidak berada di wilayah karena harus dibedakan antara preskriptive grammar dan descriptive grammar kalau linguistik itu adalah descriptive grammar kalau saya mengajar sinteks kemudian menunjukkan three structures menunjukkan three diagrams dan bagiannya itu sinteks tetapi kalau Anda mengajar English grammar tidak ada hubungannya dengan itu Anda bisa atau tidak bisa menggambar three structures itu tidak masalah dengan kata lain ya linguistik dipelajari secukupnya saja sebagai penopang sebagai penunjang agar itu kalau ada kesulitan-kesulitan siswa kita bisa memberikan identifikasi apa melakukan identifikasi kesalahan dan juga membantu membenarkan kesalahan itu secara tepat jadi saya sama sekali tidak mengatakan bahwa guru atau dosen bahasa Inggris wajib mengetahui linguistik seperti saya sama sekali tidak sama sekali tidak dengan kata lain sebenarnya Anda tidak tahu linguistik sama sekali pun tetap bisa mengajar bahasa Inggris kalau Anda misalnya melihat misalnya native speakers yang mengajar bahasa Inggris itu tapi linguistik mereka bisa mengajar dengan baik tetapi kalau Anda tahu linguistik kemudian nah itu silahkan dimanfaatkan misalnya oh kesalahannya terjadi misalnya pada tingkat ini morpologi ini karena kalau misalnya jadi menerjemahkan yang salah jadi linguistiknya dipilihi bagian-bagian saja yang relevan yang berguna yang bermanfaat begitu jawaban saya oke oke ya pertanyaan selanjutnya Pak Effendi ada dari Ibu Rizam Harjika oke tadi Tadi Bapak menjelaskan tentang penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan terdapat perbedaan misalnya NPKRI harga mati kemudian menjadi price die misalnya apakah itu yang salah yang kurang tepat apakah hal ini ada hubungannya dengan paradigma seseorang atau perspektif seseorang dalam menerjemahkan sesuatu dari Ibu Rizam Harjika ya jadi begini sebenarnya kalau kita bicara tentang kita bicara tentang terjemahan tentu ada teks-teks yang sangat sederhana yang tidak terlalu menantang bisa langsung kita terjemahkan dengan baik tetapi ketika sampai seperti NKR di harga mati tadi itu sebenarnya sudah masuk kepada wilayah sebenarnya kalau kita mengatakan NKR di harga mati kalau Anda sadar itu kan metafora bahasa Indonesia jadi kalau Anda mengatakan Anda pergi ke warung mengatakan misalnya beras ini harganya berapa kemudian mengatakan oh 1 kilogram 10 ribu atau 1 kilogram 15 ribu tidak bisa kurang maaf Pak harga mati tetapi ketika Anda mengatakan NKR harga mati itu kan agak beda dengan beras harga mati itu tadi kalau misalnya itu kalau mengatakan berasnya harga mati Anda mengatakan the fixed price for the rice Anda juga tidak mengatakan kata-kata the dead price for the rice tapi the fixed price for the rice itu tidak bisa ditawar harga mati kita mengatakan fixed price itu kata-kata mati di situ itu kan sudah menjadi metafora sehingga ketika tadi fixed price ketika NKRI harga mati itu kita sebagai penutur bahasa Indonesia tidak sadar bahwa itu metafora ketika diterjemahkan menjadi NKRI atau Republic atau Republic of Indonesia is a dead price maka kita metafora kita terjemahkan secara literal terjemahan literal inilah yang membuat masalah ketika Anda berbicara dengan orang Amerika Anda mengatakan well our country is the dead price Anda mengatakan what do you mean nah ketika tadi dimangatakan adalah misalnya the unitary position of our country is undisputed tadi di kompas tadi baru dipahami oleh nah itu ketika dari NKRI harga mati sebagai metafora yang kita tidak merasakan sebagai metafora tetapi secara linguistik itu sebenarnya adalah metafora atau secara semantik itu adalah metafora metafora itu kita jadikan paraphrase paraphrasenya bukan metafora sehingga ketika merasakan position of our country is undisputed itu baru merupakan padangan yang apa itu ingat bahwa di dalam translation itu yang harus dipindahkan adalah the closest natural equivalent kalau tidak ditemukan the closest natural equivalent the closest equivalent in meaning sehingga maknanya bisa ditangkap baik begitu masih ada pertanyaan lagi sepertinya sudah terjawab semua Alhamdulillah yang mudah yang saya sampaikan ada gunanya terima kasih banyak Prof FNDK dari SMAN untuk presentasi dan diskusinya yang sangat menarik jadi sebagai pengajar bahasa inggris kami bisa belajar banyak hari ini jadi linguistik itu ternyata punya peran yang bisa dibilang juga penting untuk mengidentifikasi error dan dari kemampuan untuk mengidentifikasi error tersebut para guru atau pengajar bahasa inggris bisa memahami penyebabnya dan juga lebih lanjut lagi nanti menyusun materi ataupun menyusun media ajar yang sesuai untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau error tersebut terima kasih Bu ini sebagai penutupnya saya minta Bu Ani untuk membacakan puisi saya Bu Ani monggo saya tanyakan di layar bisa dilihat di layar tadi saya bikin slide yang ada gambarnya nanti mungkin kepada host yang ditampilkan yang penyak saya oh iya silahkan silahkan jadi apa yang harus saya lakukan saya apa saya tutup bagaimana saya nutupnya ini kok enggak tahu atau ini aja enggak papa prof oke ya sudah ini sama saja sebentar saya membaca puisi yang bawah yang saya oh sebentar-sebentar saya maaf saya saya ulang lagi oke sampun kok minta tolong adminnya tadi di share supaya supaya nah ini oke di layar bisa dilihat semuanya oke bisa oke ya silahkan teaching by Effendi Kaderisman teaching for me is like opening a window and letting students see the beauty of the garden of knowledge by themselves every time you teach just open one window and tell your students names of trees and flowers in the garden of knowledge occasionally remind your students how to open each window and enjoy the panoramic view up there if you succeed in doing so teaching and learning is an endless journey of intellectual joy you will be happy for being a lifelong witness to the growing inquisitive minds oke thank you very much ya terima kasih banyak ya selesai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke so thank you Pak Afidika Darisman for the fruitful presentation and discussion so that concludes this public lecture thank you for the audience for joining this public lecture we do hope that you enjoy and learn something from this public lecture wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke thank you ms ikhmi ms ikhmi this is the end of our event today i am representing all of the comments would like to say thank you so much for your participation and let's close our event today by reciting hamdallah together alhamdulillah 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 terima kasih juga alhamdulillah oh halo sebentar saya masih bisa kedengaran bisa kedenaran bisa ini begini apa itu powerpoint yang powerpoint yang baru saya sajikan itu akan saya kirimkan ke Bu Ani dan kalau diperlukan oleh peserta hari ini, powerpoint yang betul adalah powerpoint yang ada revised version bukan yang pertama, yang pertama kurang lengkap, yang kedua ini yang lengkap akan segera saya kirimkan ke Bu Ani silahkan di-share dengan kawan-kawan yang memerlukan, begitu saja, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke, terima kasih semuanya ya, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih